Tribudar sebuah foto yang memperlihatkan makam-makam disegel oleh pengadilan Negeri Indrabayu viral di media sosial. Diketahui pada segel tersebut juga tertulis penyegelan berdasarkan putusan perkara nomor 30 garis miring PID.TGB garis miring 2022 garis miring PNIDM. Diketahui makam tersebut berlokasi di tempat pemakaman umum Ketepeng Regas di Desa Panindangan Kulon, Kejumpatan Sindang Kabupaten Indrabayu. Untuk informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Cirebon. Diketahuan silahkan untuk laporan lekatnya. Baik, terima kasih rekanan Dila bahwa benar ya. Sebuah foto yang memperlihatkan makam-makam disegel oleh pengadilan Negeri Indrabayu viral di media sosial. Pada segel itu juga tertulis penyegelan berdasarkan putusan perkara nomor 30 garis miring PID.B garis miring 2022 garis miring PNIDM. Bakal tersebut diketahui berlokasi di tempat pemakaman umum Ketepeng Regas yang di Desa Panindangan Kulon, Desa Panindangan Kulon, Desa Panindangan Kabupaten Indrabayu, Kebarat. Menurut patawan Tribun, di lokasi dari ribuan makam yang ada di sana ya, hanya ada 12 makam saja yang tertapat segel skiter dengan disatut lombok-lombok lembaga peradilan di Kabupaten Indrabayu tersebut. Lokasinya pun mengumpul dalam satu lokasi yang sama, persis di samping jalan dekat rumah warga ya. Saat dikonfirmasi, seaktin biologi cara penuh di Kamadu, Adrian, angin perubah, mengatakan pihaknya tidak pernah merasa memasak segel skiter tersebut. PN Indrabayu lanjutnya bahkan tidak memiliki produk hukum, tinggalan berlupa skiter sebagaimana yang terganda pada makam-makam di desa setepat ya. Adrian mengatakan perihal kejadian itu pihaknya justru baru mengetahui setelah dikonfirmasi oleh awam media. Ia mengatakan pada segel tersebut juga terdapat banyak kejanggalan ya, mulai dari kesalahan penulisan kata yang seharusnya Indrabayu justru tertulis Indrabayu atau tidak ada urusnya. Kemudian lanjutnya, jika diperhatikan pada segel itu sebenarnya juga merupakan keputusan perkara tidak pidana. Di sisi lain, PN Indrabayu tidak pernah melaksanakan keputusan perkara pidana. Berdasarkan RUHP, intansi yang berat melaksanakan keputusan perkara pidana adalah kejaksaan negeri ya. Sehingga PN Indrabayu memang tidak pernah sama sekali mengeluarkan hal tersebut. Adrian menyampaikan, yang dilaksanakan PN Indrabayu adalah keputusan perkara perdataan. Itu pun dilakukan sebuah mekanisme dan mengikuti tahu apa yang berlaku. Selain itu, ya pun jikapun ada penyegelannya, kata Adrian, bentuknya pun akan berupa pelang, bukan stiker sebagaimana yang terkantil pada makam-makam di desa setepat. Adrian mengatakan hingga saat ini tidak diketahui secara pasti siapa oklum yang memasang stiker sejauh bodong tersebut ya. PN Indrabayu juga belum mendapatkan filmasi langsung dari keluarga, dari pemilik makam yang diterima dari stiker sejauh tersebut pasca kejadian utuh viral di media sosial. Selama ini, PN Indrabayu pun sudah melakukan kejadian ini kelihatan kepolisian, pengingat, dan dalam stiker segal tersebut, turut menenang catut logo dari lembaga peradilan di tempat yang ditemui utama itu tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Desa Kepala Kulonoknya, Kono Daryono, di mana PN Indrabayu juga tidak mengetahui sama sekali soal penempelan di makam-makam terkebut penyegalan terkebut bahkan diketahui oleh kongreta desa justru dari media sosial yang viral pada Sabtu hari kemarin kemudian laporan langsung dari Indra Menyebar kembali Baik, terima kasih untuk informasi legatnya, silakan bertugas kembali. Terima kasih. Warton kami telah mengimpun wawancara bersama Hakim Jurubicara PNI Indra Bayu, yaitu Adrian Anju Purba. Berikut untuk tayangannya. Pak Bredar di Mesa sini ada makam disegel oleh pengadilan negeri ini benar tidak sih Pak? Baik, kalau mengenai informasi tersebut benar apa tidak informasi tersebut kami dapatkan dari wartawan yang datang kepada kami menanyakan terkait dengan hal tersebut tapi yang bisa saya terangkan sebagai Jurubicara pengadilan negeri Indra Mayu bahwa hal tersebut tidak benar. Pengadilan Indra Mayu tidak pernah punya produk demikian, pengadilan Indra Mayu tidak pernah mengeluarkan bentuk segel dan lain-lain seperti yang ada saat ini beredar di sosial media, itu semua tidak benar. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.